Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras Ada sebuah buku kecil Kutaib, judulnya Ashirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah Lalu diterjemahkan oleh penerjemah judulnya Syirik dan sebabnya menurut ulama'i syafi'iyah Tapi oleh penerbit menurut ulama'i syafi'iyahnya dihilangkan Karena kalau ada MLM menurut ulama'i syafi'iyah Nanti yang tidak mengaku syafi'iyah tidak mau Tidak mau baca, tidak mau beli, tidak laku Pertibaannya bisnis Di sana di dalamnya dijelaskan Pendapat-pendapat imam syafi'iyah dan ulama'i syafi'iyah Tentang syirik dan penyebab syirik Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan Rasulullah SAW menyatakan Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan Yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dipakai membaca Al-Quran Menunjukkan dua ibadah ini sholat dan membaca Al-Quran Tidak boleh di kuburan Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan Tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran Baca Al-Quran dan sholat di rumah Di antaranya disebutkan disini oleh mu'alif atau pengarang kitab ini Yaitu Dan tidaklah seorang yang berziarah kubur itu membaca Al-Quran Apa yang mudah baginya ketika ziarah kubur Jadi kulau panjenengan naik ziarah kubur ke orang tua kita, ke bapak, ibu kita misalkan Kita disini disebutkan hendaknya membaca sebagian Al-Quran Atau bahkan menghatamkan Al-Quran kalau mampu Di sisi kubur orang yang kita ziarai Dan kita hadiahkan pahalanya untuk yang kita ziarai Kalau amalan di masyarakat kita itu Biasanya mayoritas masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini Kalau ziarah kubur biasanya membawa surat yasin Terus mungkin dibaca di sisi orang yang diziarai Sampai selesai Ini itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika ziarah kubur Ketika kita ziarah kubur Kita siapkan mungkin kita membawa Al-Quran, Al-Gharim Atau minimal membawa potongan Al-Quran Seperti yasin, surat yasin misalnya Terus kita baca Kalau misalkan tidak mampu membaca Al-Quran Apa yang mampu mawan Misalkan bisanya Al-Fatihah ya baca Al-Fatihah Misalkan baca Al-Fatihah diulang beberapa kali Kalau misalkan awal surat Al-Baqarah Atau akhir surat Al-Baqarah Atau misalkan Al-Ikhlas Hulhuwahu Ahad Dibaca Kemudian diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada Sinten Mayit atau jenazah orang yang kita ziarai Misalkan ibu kita atau bapak kita atau kedua-duanya Dalam hati kita misalkan kita membaca surat yasin Atau membaca Al-Fatihah Atau membaca surat Al-Baqarah Ketika akan bacaan itu kita niatkan pahalanya untuk Sinten Orang tua kita yang sudah wafat Yang kita ziarai keburnya itu Dan Nanti akan saya bahas Mungkin lain waktu Karena waktunya pendek ya Tapi saya cuplikkan dulu Bocorannya dulu bahwa Menghadiahkan bacaan Al-Quran Untuk orang yang sudah wafat itu sampai Pahalanya sampai kepada mereka Dengan kesepakatan Madhahibul Arba'ah Dengan kesepakatan empat madhab Menurut Imam Abu Hanifah Al-Khanafiyah Kemudian Malikiyah Kemudian Syafi'iyah Kemudian Khanabilah Sepakat ulama Pahalanya niku sampai Jadi misalkan jenangan Membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Sampai selesai Sebelum niku Jeningan niatkan Pahalanya untuk Orang tua yang sudah wafat Misalnya Bapak Ipan Jeningan Atau Ibu Atau Bapak Ibu Dalam hati maupun Atau dilafatkan juga boleh Saya niatkan Pahala bacaan Al-Quran Al-Fatihah ini Untuk Bapak Ibu saya Yang sudah wafat Itu sampai Pahalanya sampai Menurut Semua Hampir semua ulama Nah nanti Tapi penjelasannya Akan saya sampaikan Pekan depan Tapi intinya Bocorannya seperti itu dulu Yang ingin saya Bahas disini Tentang masalah Membaca Al-Quran Di kuburan itu Jadi perlu untuk Dipahami Membaca Al-Quran Di kuburan Dalam arti Dalam arti Momen Mengikuti Menyertai Momen Ziarah kubur Berarti Pembahasan ini Sifatnya Kondisional Atau situasional Pas ngepasi Kita Ziarah kubur Kita membaca Al-Quran Disitu Dengan niat Dan tujuan Untuk kita Hadiahkan Pahalanya Untuk yang Sudah wafat Itu Dibolehkan Oleh Jumhurul Ulama Dibolehkan Oleh Mayoritas Kebanyakan Ulama Dari Al-Hanafiyah Kemudian Ash-Syafiyah Dan kemudian Al-Hanabilah Yang membolehkan Mayoritas Ulama Empat Tiga Malik Imam Abu Hanifah Imam Shafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan murid-murid Mereka Terkecuali Malikiyah Imam Malik Malikiyah Malikiyah Cuma Memakruhkan Tidak ada haram Cuma Makruh Jadi pada intinya Empat Madhab itu Tidak ada yang Mengharamkan Kalau Jumhur itu Membolehkan Yang memakruhkan Cuma satu Malikiyah Itu Cuma makruh Tapi kita Mengikuti Jumhur Mayoritas Ulama Tadi Hanafiyah Syafiyah Hanafiyah Membolehkan Untuk Membaca Al-Quran Di kuburan Dalam arti Tadi ya Dalam arti Situasional Kondisional Jangan Dipahami Keliru Jadi Bukan Berarti Tema Ini Bukan Berarti Kalau kita Mau Membaca Al-Quran Itu Harus Ke Kuburan Itu Bukan Menjadikan Kuburan Tempat Baca Al-Quran Jadi Misalnya Mau Baca Al-Quran Bukan Begitu Cuma Situasional Nek Ngepasi Ziarah Kubur Terus Baca Al-Quran Disitu Untuk Diadiahkan Ke Ahlul Kubur Kepada Mayit Jadi Bukan Berarti Kalau Setiap Membaca Al-Quran Kekuburan Bukan Itu Keliru Paham Malah Ya Keliru Paham Nanti Akan Saya Sampaikan Saya Sampaikan Dulu Imam Shafi'i Muhammad Bin Idris Rahim Allah Menyatakan Dalam Kitab Al-Um Dan Ini Dimukil Oleh Imam Nawawi Dalam Riyadu Salihin Halaman 284 Imam Nawawi Rahim Allah Mengatakan Wa Yustahab Bu'ayyuk Ro'a Indahu Shai'um Minal Quran Dan Dianjurkan Perhatikan Jadi Membaca Al-Quran Di kuburan Untuk Di hadiahkan Kepada Mayit Dianjurkan Dan Dianjurkan Untuk Dibacakan Di sisi Seorang Yang sudah Meninggal Di sisi Kuburnya Shai'um Minal Quran Sesuatu Dari Al-Quran Semampunya Maksudnya Sebagian Ayat Atau Surat Dari Al-Quran Wa'in Khotamu Tapi Jika Para Penjara Itu Menghatamkan Al-Quran Wa'in Khotamul Quran Kalau Menghatamkan Quran Indah Di sisi Kubur Itu Karena Khasanan Maka Itu Bagus Bisa Dengan Khatam Quran Sekali Duduk Di sisi Kubur Orang Tua Misalkan Pas Jara Kubur Itu Bagus Tapi Kita Mustahil Mustahil Khatam Sekali Khatam Cuma Setahun Sekali Pas Sejarah Kubur Khatam Mustahil Berat Tidak 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 Bisa Khatam Semam Punya Yang Bisa Dibaca Napa Al-Fatihah Napa Al-Ikhlas Napa Yasin Napa Potongan Al-Quran Awail Al-Baqarah Awal-awal Al-Baqarah Napa Awakhir Surat Al-Baqarah Monggo Saja Kalau Saya Kalau Kulo Kalau Kamen Biasanya Yasin Mesti Khatam Pas Sejarah Kubur Ibu Saya Mesti Saya Baca Khatam Surah Yasin Saya Baca Sampai Selesai Dan Saya Niatkan Saya Hadiahkan Pahala Itu Untuk Ibu Saya Yang Mudah-mudahan Karena Pahala Itu Insya Allah Sampai Bermanfaat Untuk Ibu Saya Sebagai Tambahan Pahala Di Sana Sehingga Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Siksa Kubur Dijadikan Penerang Kubur Beliau Dan Dijadikan Hal Yang Memperluas Kubur Beliau Dan Kubur Beliau Insya Allah Mudah-mudahan Dijadikan Taman Dari Taman Taman Surga Ini Imam Syafi'i Imam Syafi'i Niku Termasuk Salaf Karena Beliau Wafat 204 Hijriah Artinya Beliau Hidup Di Abad Ketiga Salaf Niku Abad Ketiga Keatas Abad Ketiga Kedua Pertama Niku Generasi Salaf Bukan Kata Saya Karena Saya Bukan Ulama Menurut Imam Syafi'i Tadi Referensinya Kitabnya Sudah Saya Sampaikan Halam Manya Termasuk Imam Nawawi Rahim Allah Imam Nawawi Rahim Niku Nukilkan Ucapan Ulama Ulama Yang Meshur Yang Populer Dan Keilmuan Keulamaannya Diakui Siapapun Jadi Ben Nggak Ragu-ragu Lagi Nanti Kalau Sebutkan Ulama Yang Kenal Ini Imam Syafi'i Kan Jelas Kenal Imam Syafi'i Baik Panjenengan Dari Tahu Ketemu Tapi Imam Syafi'i Jelas Imam Nawawi Rahim Rahim Menyatakan Dalam Al-Majmuk Syahrul Muhadzab Jilid Lima Halaman 311 Imam Nawawi Rahim Mengatakan dan dianjurkan dianjurkan lagi jadi tidak sekedar boleh pak dianjurkan dan dianjurkan untuk seorang yang berziarah kubur itu membaca sebagian dari Al-Quran sesuai apa yang mudah baginya ini khatam ini juga tidak sesuai khatam Al-Quran kan sesuai gitu dan enten yang mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk pas sejarah Al-Quran itu tidak enten tapi mungkin kita berat sesuai yang kita mampu mawan misalkan yang mudah surah Yasin tadi surah Yasin kita khatamkan itu menurut menurut Imam An-Nawawi Rahimallahu ta'ala setelah membaca Al-Quran itu kalau menurut Imam An-Nawawi kemudian seorang itu berdoa mendoakan pahala yang dia dapat dari membaca Al-Quran tadi didoakan untuk penghuni kubur setelahnya setelah membaca ini jadi misalnya saya membaca surat Yasin untuk ini di depan kubur ibu saya saya baca Yasin sampai selesai terus setelah selesai saya berdoa berdoa nih ya Allah pahala saya membaca surat Yasin ini semoga sampai atau saya hadiahkan untuk ibu saya doa bentuknya doa jadi nanti di Matab Shafi'i ini ada dua pendapat tapi saya nanti enggak saya bahas sekarang pekan depan InsyaAllah seperti itu dan pendapat ini adalah pendapat yang sudah dinaskan sudah disebutkan dinyatakan secara gamblang oleh Imam Shafi'i dan disepakati oleh Ashab Shafi'i para murid-murid Al-Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasiyah jadi luar biasa jadi panjeningan ziarah kubur ampun menang maun membawa Al-Quran bagian Quran lah seperti surat yasin terus mungkin dibaca intensisi kuburan makanya panjeningan setuai misalipun ajeng ziarah kubur usahakan dalam posisi suci dalam posisi berwuduk supaya pegang Quran boleh karena misalnya pegang Quran tanpa wuduk itu enggak boleh hukumnya haram makanya jeningan kalau ajeng ziarah kubur wuduk dulu supaya suci biar bisa bawa Quran dan nanti kita baca sesuai kemampuan kita mau membaca surat opo silahkan saja terus dihadiahkan kepada orang tua kita yang kita ziarah dan tidak hanya Imam Syafi'i dikira nanti cuma Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimullah Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i beliau termasuk Imam Ahli Sunnah lakobnya Imam Ahli Sunnah Imam Ahli Sunnah Ibn Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau kalian masuk ke pekuburan hendaknya kalian membaca ayat kursi sekali terus diulang tiga kali ini juga bisa pilihan misalnya jenengan wah ini Yasin Kesuen atau terlalu lama enggak bisa ini apa ayat kursi pakai ini membaca ayat kursi terus kulhuwahu'ahu'ahad tiga kali diulang menurut Imam Ahmad bin hambar rahimah pernyataan pernyataan beliau di kitab Al-Muhuni jilid 2 halaman 422 jadi semuanya menganggir rujukan memakai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dunia sampai akhirat bukan kata saya bukan sehari kulo masalah kulo betul ulama kulo hanya menukil ucapan para alimu ulama ini Imam Ahmad bin hambar kulo cerita ini Imam Ahmad bin hambar ini sebelum mengucapkan kalimat ini dulu sebelumnya Imam Ahmad ini termasuk ulama yang tidak membolehkan membaca Al-Quran di kuburan sebelumnya dulu beliau itu membidahkan enggak boleh membaca Al-Quran di kuburan itu bidah enggak boleh tapi kemudian murid-murid beliau itu menyampaikan kepada Imam Ahmad bin hambal loh kok Imam Ahmad enggak membolehkan terus murid-murid beliau ya ada riwayat dari Al-Mubashir dari bapaknya diriwayatkan oleh Ibn Quddam Al-Makdisi dalam Al-Mukni riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat perhatian nih sahabat Abdullah bin Umar Niku berwasiat kalau wafat dan selesai dikuburkan sahabat Abdullah bin Umar itu minta untuk dibacakan Al-Quran di sisi kuburnya ya annahu awsa idha dufina yukrau indahu bifatihah au bifatihati al-baqarah wakhatimatiha jadi Ibn Umar itu juga sahabat Ibn Umar sahabat Nabi nih sahabat Ibn Umar itu berwasiat kalau beliau wafat meninggal niku minta untuk dibacakan Al-Quran di sisi kubur beliau maka kemudian hal ini diikuti oleh tadi bapaknya Mubashir Imam Mubashir itu mengikuti itu setelah mendengar riwayat ini disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal akhirnya Imam Ahmad bin Hambal merevisi ataupun apa merevisi mengoreksi pendapat sebelumnya yang tidak membolehkan kemudian setelah itu beliau membolehkan dengan riwayat ini karena riwayat ini disofihkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimah rahmat wasiat berarti sahabat Nabi sahabat Nabi melakukan sahabat Nabi malah sampai berwasiat makanya kalau menjenengan nanti misalkan wafat mau wafat atau mau meninggal ada perasaan sudah ini misalkan saya mau meninggal bisa berwasiat seperti wasiat sahabat Abdullah bin Umar kepada anak-anaknya kepada kerabatnya misalkan tolong nanti saya wafat meninggal bacakan surat ini di sisi kubur saya dan hadiahkan pahala itu untuk saya seperti wasiat sahabat Abdullah bin Umar yang kemudian diikuti oleh para sahabat daripada Imam Ahmad bin Hambal rahimah setelah mendengar riwayat ini Imam Ahmad bin Hambal akhirnya membolehkan untuk membacakan Al-Quran di kuburan untuk ahli maikin walaupun sebelumnya beliau sempat membidahkan atau melarang perbuatan tersebut disini direportase oleh di dalam Al-Muqni jilid 2 halaman 422 422 berarti sekarang berarti sahabat Nabi melakukan para imam-imam Nusdehidin melakukan merupakan pendapat mayoritas ulama melakukan juga kemudian ada sebuah riwayat hadis Nabi yang berbunyi Rasulullah s.a.w. bersabda yang mendakhala al-makabira faqara surat yasin khufifa anhum yawma izin wakanalahu biadadin manfiha siapa yang masuk kepada area pekuburan kemudian dia membaca surat yasin untuk ahli kubur khufifa anhum yawma izin maka ketika itu akan diringankan siksa urusan para penghuni kubur setelah dibacakan surat yasin itu dan baginya biadadin manfiha dengan sejumlah orang yang ada di situ di kuburan tersebut yang membacakan surat yasin tersebut hadis ini walaupun statusnya lemah tapi diamalkan diamalkan karena kelemahannya ringan dan ini babnya bab fadu'idul amal bab keutamaan amalan yang oleh mayoritas ulama diamalkan hadis lemah yang seperti ini jadi memang amalan kaum muslimin yang sudah berjalan bertahun tahun berpuluh tahun bahkan di negara kita tidak salah kalau ziarah kubur kenapa membaca surah yasin membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan kepada penghuni kubur itu tidak salah bahkan itu sudah mencocoki jumhurul ulama mencocoki hadis nabi mencocoki amalan sahabat mencocoki amal para salafus salih radiyallahu ta'ala an anhum ajma'in sampai-sampai misalkan ada yang masih ragu ada ulama namanya Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim ini muridnya Ibn Taymiyyah Syekh Ibn Taymiyyah jadi Imam Ibn Al-Qayyim rahimah murid Syekh Ibn Taymiyyah di dalam kitabnya Ar-Ruh itu juga mentakrir masalah ini membolehkan masalah membaca Al-Quran di kuburan untuk ahli mayyid bisa dicek di halaman 10 dicetakan kitab saya bahkan beliau kemudian membawakan riwayat-riwayat dari Ba'lu Salaf sebagian Salaful Ummah yang berwasiat tidak hanya satu pak riwayat Ba'lu Salaf sebagian sejumlah orang dari kalangan Salaful Soleh yang nampak berwasiat untuk ketika akan wafat berwasiat tolong nanti kalau saya wafat bacakan Al-Quran di sisi kuburan saya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimah murid dari Shaykhul Islam Ibn Taymiyah rahimah dalam kitab Al-Ruh halaman 10 sekarang yang jadi masalahnya ada sebagian pihak yang berpendapat katanya membaca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh hukumnya haram terus mereka membawakan sebuah hadis yang berbunyi hija'alu fi buyutikum min sholatikum walatatah hituha kuburan hendaknya kalian jadikan rumah-rumah kalian di rumah-rumah kalian itu min sholatikum dari sebagian sholat sunnah kalian dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan loh berarti dari hadis ini tidak boleh baca Quran di kuburan nah ini keliru malahan di dalam hadis nikit tidak ada redaksi ucapan nabi yang melarang membaca Quran di kuburan tidak ada silahkan panjangan cari hadis yang nabi melarang jangan membaca Quran di kuburan tidak akan ketemu sampai kiamat karena memang tidak ada lah hadis yang kita baca tadi nikku maksudnya jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan maksudnya tolong rumah kita niku jangan sepi dari amal soleh seperti membaca Quran diisi rumah kita itu dengan membaca Quran diisi juga untuk sholat sunah kan ngonton maksudnya tapi tidak melarang membaca Quran di kuburan misalnya saya saya seperti ini saya kalau ziarah kubur ibu saya membaca surah yasin di dekat kubur ibu saya tapi saya setiap membaca Quran di rumah dan rumah kita enggak sepi rumah saya enggak pernah sepi dari baca Quran karena saya punya rutinitas itu setiap bakta subhani mesti baca Quran hampir tidak pernah tidak jarang tidak baca Quran bakta subhani itu kayak kewajiban saya anak istri itu baca Quran jadi di rumah di rumah di rumah di masjid kok kita baca Quran di kuburan itu cuma kadang kadang situasional cuma kadang kadang karena ngepasi bertepatan dengan kita ziarah kubur tak itu aja kita enggak ziarah kubur enggak mungkin kita baca Quran kekuburan maksud ya kita kalau membaca Quran kekuburan kan enggak maksudnya bukan begitu cuma kadang-kadang ya memanfaatkan momen ziarah kubur bertepatan kita ziarah kubur membaca Al-Qur di situ jadi ini dalilnya benar sahih dalilnya sahih dalam sahih bukari muslim tapi menjadikan dalil ini sebagai larangan membaca Al-Quran di kuburan itu keliru keliru ya jauh sekali jauh seperti langit dan bumi bukan jauh langit dan bumi langit dan sumur bor keliru sekali karena enggak ada larangan di situ kalau ada larangan ini tentu sahabat Ibnu Umar tidak akan pernah melakukan karena sahabat Abdullah bin Umar itu seorang sahabat yang sangat semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi salallahu alaihi wa wassalam dan para imam imam malahib tadi imam Syafi imam Ahmad imam Abu Hanifah para murid-murid beliau sampai hari ini itu mengamalkannya semua apa iya kemudian membaca Quran di kuburan tidak boleh atau diharamkan ini keliru ini termasuk pendapat yang aneh pendapat yang aneh karena yang paling banternya malikiyah itu cuma makro tidak sampai haram apalagi membitahkan hadis hadisnya tadi sudah ada hadis yang lemah tapi kan diamalkan kemudian perbuatan sahabat juga sudah ada fatwa fatwa dan pendapat para imam imam besar juga sudah ada jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala disini saya mengajak kepada diri kami pribadi dan jaman semuanya mari kita berusaha untuk mengamalkan hal ini amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk bisa sesuai apa yang bisa kita baca dan mampu kita baca saat itu ketika kita ziarah kepada makam bapak ibu kita terutama dan kita hadiahkan pahala tersebut untuk mereka jadi misalkan kulupan jendengan khatam yasin terus jendengan setahun setiap dua bulan sekali ziarah berarti ziarah setahun mimpinan dua bulan sekali berarti mimpinan enam kali kan lumayan enam kali khatam yasin dan ibu bapak kulupan jendengan di makam itu di alam bersahnya mendapatkan manfaat dari bacaan kita ini ikut dengan kesepakatan empat nantap insyaallah nanti pekan depan akan saya sampaikan bahwa menghadiahkan pahala bacaan itu akan sampai dan merupakan pendapat hampir seluruh ulama selamat